Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Adi Echa Putra, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas Baiklah, saya akan segera mempercentrikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Mutisurki dalam memberikan bantuan luar negeri di Rohingya Yang pertama, latar belakang Praktik genosida dan penelitian saya yang didadukkan oleh pemerintah Myanmar terhadap enis muslim Rohingya Dimana enis ini menurut undang-undang di Myanmar yang disekan pada tahun 1982 Tidak didakui sebagai warga negara Myanmar Yang banyak diantara mereka tertinggal di Myanmar selama beberapa generasi Hal ini menyebabkan mereka hidup tanpa kebargaan negaraan Menghilangkan kebebasan berkiraan mereka Juga akses terhadap pendidikan dan lain-lain kesehatan Serta membolehkan penyitaan semena-wenang terhadap harta benda mereka Sehingga hal nilai yang menjadi permasalahan jika saat sekarang ini Kemudian upaya pemerintahan inis yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar melalui militernya Telah mencapai titik yang sangat memperhatinkan Dimana mereka tidak hanya membunuh akses rohingya Tapi juga melakukan kekerasan seksual dan pemeriksaan terhadap perempuan rohingya Diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar juga semakin parah dengan ditutupnya akses PPB Untuk mengirim kebantuan kemanusiaan ke Myanmar Konflik rohingya ini tentunya menarik pemerintahan di dunia internasional Serta memunculkan keprihatinan sehingga banyak negara yang ingin kebantuan kemanusiaan kepada rohingya Namun permasalahan pun muncul dikarenakan akses yang sulit untuk melakukan pengidiman bantuan kemanusiaan kepada rohingya Yang diberhasilkan oleh pemerintahan Myanmar dikarenakan adanya konfrontasi militer Antara kedua belah pihak dimana pemerintahan Myanmar mengutus militernya dan rohingya Dengan kelompok milisinya yaitu ARSA Arakan Rohingya Salvation Army Hal ini juga menyebabkan banyak negara yang ingin mengecam Yang ingin berkontribusi memberi kebantuan hanya beberapa negara yang mengecam izin untuk mengirim kebantuan kemanusiaan kepada rohingya Diantanya adalah Indonesia dan Turki Diperbolehkannya Indonesia dalam menginginkan kebantuan kepada rakyat rohingya Cukup wajar mengingat Indonesia adalah negara terbesar di regional ASEAN dan sejarah geografi sangat dekat dengan Myanmar Serta Indonesia juga memilih untuk melakukan seri promosi kepada pemerintahan Myanmar Sehingga hal tersebut memungkinkan Indonesia memiliki ases untuk menginginkan kebantuan kepada rohingya Faktor yang memperkuat kemampuan Turki untuk menginginkan kebantuan kemanusiaan kepada rohingya Yang juga dapat terdiri dari kebijakan pemerintahan Erdogan Yang diketahui memiliki ambisi untuk menjadikan Turki sebagai negara pemimpin Islam di dunia Sehingga hal apapun yang berkaitan dengan permasalahan Islam merupakan salah satu fokus Erdogan Pada tanggal 7 September 2017 melalui Tika Turki's Coordination and Cooperation Mengirimkan bantuan 1000 ton yang berkesihkan bantuan makanan dan obat-obatan Di samping itu Turki juga menginginkan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi rohingya Yang berada di perbatasan Bangladesh Turki bahkan bersedia untuk membayar biaya yang diperlukan agar Bangladesh bersedia untuk membuka jalan Bagi bantuan kemanusiaan yang akan dikirimkan melalui Bangladesh kepada pengungsi rohingya Upaya Tika terus berlanjut hingga akhir tahun 2020 Di mana pada bulan November 2020 Tika berhasil menyelesaikan proses distribusi makanan untuk 5000 keluarga kem pengungsi di Bangladesh Menurut Ismail Gundogdo, Koordinator Badan Bantuan Turki di Bangladesh Pengiriman tersebut merupakan kelompok pertama dari bantuan paket musibingi oleh pemerintah Turki Gundogdo juga menekankan bahwa kerjasama dan membantu rohingya merupakan salah satu prioritas Turki di Bangladesh Rumusan Masalah Pelanggaran HAM yang terjadi di rohingya Myanmar memancing berbagai respon dunia internasional Hal ini dikarenakan oleh upaya pemerintah Myanmar untuk melenyapkan dan menindas rohingya Sehingga negara muslim mencoba untuk memberikan bantuan kepada rohingya Permasalahan pun muncul ketika pemerintah Myanmar membatasi akses masuk untuk memberikan bantuan kepada rohingya Kemudian apa saja upaya yang dilakukan oleh Turki dalam mendapatkan perizinan memberikan bantuan di rohingya dan muncul Turki Dari pemberian bantuan kemanusiaan di rohingya ini Dan kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan Myanmar dalam memberikan izin mengingin kebantuan kemanusiaan terhadap rohingya kepada Turki Kemudian pertanyaan manfaat dan tujuan penelitian Pertanyaan penelitian adalah Hal apa yang memotivasi Turki dalam memberikan bantuan kemanusiaan di rohingya Myanmar Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa Turki memberikan bantuan luar negeri di rohingya Myanmar Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah Diharapkan akan memberikan manfaat secara akademis dan membantu para penelitian lain Dalam memahami bagaimana bantuan luar negeri dapat mempengaruhi kepentingan nasional satu negara Kemudian studi pustaka disini Penelitian menggunakan lima studi pustaka Yang pertama Practicing Humanitarian Diplomacy and Introduction to Humanitarian Diplomacy Guidance International Federation of Red Cross and Red Christian Societies Geneva 2012 Yang kedua Minier and Hazel Smith Humanitarian Diplomacy Practitioners and Deadcraft United Nations University 27 Yang ketiga David Soge Motifs Behind the Allocation of Aid Yang keempat IFRC Humanitarian Diplomacy Part 1 General Guidelines for Practice of Humanitarian Diplomacy Guidance Series Geneva 2012 Yang kelima Lancaster Carroll Foreign Aid Diplomacy Development and Domestic Politics Selanjutnya adalah kerangka konseptual Menurut Louis A. Fitchard mengaksifikasikan empat jenis bantuan luar negeri berdasarkan tujuan utamanya Yang pertama adalah Humanitarian Relief Yang kedua Development Yang ketiga Diplomacy Yang keempat Commerce Dalam buku yang berjudul Motifs Behind the Allocation of RK ya David Soge Terdapat tiga bentuk motif yang melatar belakangi pemberian bantuan luar negeri Yang pertama adalah motif kemanusiaan Bantuan luar negeri dengan motif kemanusiaan biasanya digunakan kepada negara berkembang hingga negara miskin Terdapat dua indikator yang membangun motif ini Yang pertama adalah motif mengurangi kemiskinan Yang kedua adalah motif untuk memperlihatkan kepedulian Yang kedua adalah motif ekonomi Motif ini ditandingkan dengan adanya aktivitas perdagangan dan keuangan seperti ekspor-import hingga investasi Terdapat tiga indikator yang membangun motif ekonomi ini Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua investasi Yang ketiga adalah ekspor-import Yang ketiga adalah motif sosial politik Berkaitan dengan aktivitas sosial politik antara negara penerimaan dan pemberi bantuan Yang kemudian akan mengaruhi kondisi politik masing-masing pihak Terdapat tujuh indikator yang membangun motif ini Yang pertama adalah banding Yang kedua embasis Yang ketiga ideologi Yang keempat demokrasi Yang kelima politik M Yang keenam human rights Yang ketujuh keamanan aliansi Selanjutnya metodologi penelitian Yang pertama pendekatan dan jenis penelitian Di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif kualitatif Yang kedua batas penelitian dimulai pada tahun 2017 sampai tahun 2020 Yang ketiga unit level analisis Di sini unit analisis adalah negara Yang kedua eksplanasi Kepentingan Turki di Indonesia Myanmar Yang ketiga level analisisnya negara atau state Yang keempat yaitu teknik penelitian data Di sini penelitian menggunakan metode penelitian data studi pustaka Yang kelima teknik analisis data Yang pertama adalah mengumpulkan data Yang kedua mereduksi data Yang ketiga menginterpretasi data Dan yang terakhir adalah menganalisis data Terima kasih telah menontonnya Terima kasih telah menontonnya Terima kasih telah menonton Kepala education